Penyerang sayap, Saldi Amiruddin tak pernah ikut latihan bersama PSM Makassar sejak Rabu tanggal 10 Mei tahun 2022. Rumor beredar bahwa Saldi akan meninggalkan tim berjuluk Laskar Finisi. Direktur utama PSM, Munafri Arifuddin mengatakan, akan berkomunikasi dengan Saldi. Saya juga pertanyakan seperti apa Saldi, saya akan bicara dengan dia, ujar Munafri Arifuddin, Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022. Jika hengkang, pasti dia telah meminta izin. Namun sampai sekarang Munafri belum dapat kabar tersebut. Kalau dia mau pergi, belum minta izin juga. Yang lain kan sudah minta izin seperti, Syaiful, Hilman Syah, Hasim Kipu, tambah api. Kontrak Saldi bersama klub kebanggaan masyarakat Sulsel diakui telah berakhir. Sampai sekarang belum ada perpanjangan. Saldi membela PSM Makassar sejak musim 2017 hingga tahun 2021 sampai tahun 2022. Pemain nomor punggung 99 ini catatkan 43 penampilan di semua ajang kompetisi. Mencetak 4 gol dan 3 asis. Hal berbeda di alami back sayap kiri, Abdul Rahman. Pemain 34 tahun ini dipastikan tak berkostum kapapinusi di dada musim depan. Abdul Rahman telah meminta izin pamit dari PSM Makassar. Abdul Rahman sudah pamit, ujar api. Pemain kelahiran penajam Pasir Utara bermain bagus bersama PSM di Liga 1, 2021-2022, bahkan salah satu pilar penting. Terbukti dengan 24 penampilan, dengan durasi bermain 1.894 menit. Abdul Rahman memiliki mobilitas yang tinggi. Bertahan dan menyerang sama baiknya. Ditunjang dengan skill individu bagus, umpan akurat dan kemampuan eksekusi bola mati yang baik pula. Ex-punggawa Borneo FC ini catatkan 1 gol musim lalu. Untuk tackle bersih 77 kali, interceptions 66 kali dan sapuan 30 kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.